Halo semuanya kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi Oke jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul pulang kampung Oke respon disini kita langsung aja jalan kita ikutin aja ini jalurnya kok jalannya sepi ya dulu kayaknya nggak sepi banget mungkin karena udah malam oke kita positif thinking Oh apa yang terjadi Hello waduh di mana nih Oke itu openingnya tadi start ikuti perintah agar tidak terjadi bug Oke created by kikraf Oke cara main di sini ada rules story storynya kamu akan pergi ke kampung halamanmu tapi ayah dan ibumu tidak bisa ikut karena sibuk bekerja saat sampai di desa kamu tidak mengetahui bahwa di desa itu ada orang yang baru saja meninggal dan gentayangan oke rules game mod A jangan hancurin blog kalau mau berjangan berpencar Oke jika ada tanda seperti ini injak kita langsung aja start kalau gitu start mempersembahkan pulang kampung horror map ini mengandung jumpscare Oke masuk rumah oke Oh halo Assalamualaikum kakek Haina kamu sudah datang rupanya lama tidak berjumpa kek ayah dan ibumu tidak ikut mereka sibuk bekerja di luar ya sudah kamu pergi ke kamar istirahat Oke kita ke kamar ya istirahat eh apa nih kalau mabar bagi-bagi ya ada makanan oke ini maksudnya apa nih 29-60-15-29 setelah kita ikut saja disini tidur Oh capek juga sebaiknya aku seterah dulu besok baru aku keliling desa Oke itu udah di kampung ya sekarang ketemu kakek Oh udah pagi saya tidur berdiri guys Oke selamat pagi ke saya mau keliling desa ya saya mau lihat-lihat eh ini pagi kau masih malam ini masih subuh maybe ya masih subuh guys Oke kita keliling desa kok sepi ya taman ada sesuatu di taman Oh ada sesuatu di taman apaan tuh Oh oke jumpscare pertama sama ada sesuatu di sini yang saya bisa ambil yang saya bisa loot enggak ada enggak bisa lari ya Oke kita keliling lagi ada sesuatu di sini rumah Pak Joko rumahnya melayang Halo Pak Joko Halo nala selamat tak jumpa Oke Pak Joko guys kuburan Oh ada kuburan tuh saatnya uji-nyali pergi ke kuburan waduh kita mau uji-nyali guys di kuburan Oke ini ada rumah Rizky ini teman kita lebih Rizky Halo Rizky selamat tak jumpa bro mau mabar Oh kita bisa mabar Oh enggak kasih kamu mabar lagi ada rusa Oke kita ke sini kuburan ya kuburan di sini ada apa Halo menjaga kuburan hati-hati kemarin baru Oke kemarin baru itu ada orang dimakamkan serem juga ya Oke Agus Widodo Yanto semua kemarin nih semua kemarin disini Oke kok ada kuburan yang kebuka Sinta-sinta siapa Oh lapor Pak RT kita lapor ya bahwa ada kuburan yang terbuka apakah kuburannya dibobol atau ada sesuatu mistis yang terjadi ini rumah siapa Halo Bocil yah Gipalok Oke kita cari Pak RT mau ini rumah PRT ini Halo permisi PRT PRT nggak ada di sini ya PRT mau ini dia PRT Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nah ada apa itu Pak di kuburan ada kuburan yang kebuka apa itu artinya orang yang baru dimakamkan kemarin akan bergentayangan sebalik sebaiknya sekarang kamu pergi ke rumah oke kita nggak boleh kemana-mana katanya tetapi kita disuruh ke masjid ya tadi masjid itu dimana Oh ini dia masjid eh hutan lurus disini sesuatu nah desa ini sangat aneh masih aja percaya begitu sebabnya aku sholat terlebih dahulu setelah itu aku pergi mengecek ke hutan oke pergi ke hutan Oh kita udah sholat ke hutan di sini ada apa nih rumah Pak Amir Halo Pak Amir Hai Hai apa kabar baik oke ke hutan lurus ikuti lantern Oke uh kita mau kemana nih ikuti lantern kaya sebuah rumah di sini ini rumah siapa tuh di tempat seperti ini kok ada rumah aneh sebaiknya aku periksa Oke Oh apa yang terjadi apa yang terjadi bodang ketawa hahaha siapa kamu aku berhasil menjebakmu tolong what chapter 1 selesai Oh chapter 1 selesai ini map selanjutnya chapter 2 Oke kayaknya kita bakal main chapter 2 Oke kali ini kita bakal lanjutin chapter 2 dari map pulang kampung ya disini ada pembuatnya keycraft dan bocat Texas Oke disini ada cerita saat kamu ingin pergi ke rumah kosong kamu diculit oleh hantu dan kamu harus keluar dari rumah hantu tersebut Oke kita di jebak oleh hantu ya ya udah kita start Oke volume saya aman mengandung jumpscare Oh no Oke kita udah di dalam rumahnya tempat api nih aku kok harus keluar dari sini cari jalan keluar Oke disini ada sesuatu Kak kita cek semua chest Oh ada lever Oke udah dapat satu lever kita pergi dari sini cek lagi ruangan ini kita ambil aja ini satu stak Oke disini ada ga ada apa-apa yang penting bisa ditaruh di block of gold ini ada block of diamond ada block cobblestone moss oke disitu ada gold oke misi harusnya ada kunci lagi disini oke ada diamond berarti kita ke ruangan diamond sekarang sekarang let's go let's go let's go let's go let's go diamond ada disini oke ada let's go kena saya kaget Astaga terus udah siap oke iron iron tuh di depan sini ini iron oke oke sudah nggak kaget mossy cobblestone mossy cobblestone ada disini tadi oke 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 coblestone sekarang coblestone dimana ayo ada di sebelah sini ada ruangan disini raktika coblestone rotung uk striker nggak aman gadai jump scare tak biar block of emeral sekarang Oke blok of emeral Kayaknya saya gak perlu cek pintu kayu dulu Kita cari block of emerald dulu Dimana Oke Oh ini lapis lazuli Ada lapis lazuli disini Saya butuh cari emerald Disana maybe Oke disini Oh my god Bias banget Dimanakah Clever Tersembunyi Oke dapat Lapis lazuli benar Kita ke tempat yang tai lagi Go go Disini Kanan Terus kiri Exit Sudahkah Kita keluar dari rumahnya Kita berhasil kabur Oke kita jalan ini kemana Oke Oh Tunggu dulu Biasa suka makmur Aku pernah mendengarnya Aku pernah diceritakan kakekku Mungkin RT disini bisa membantuku pulang Oke Cari rumah Pak RT Kita cari rumah Pak RT ya Disini rumah siapa Rumah Pak RT yang ini kah Bukan Dimana ya rumah Pak RT Ada tandanya kah Oh ini ada sesuatu disini Rumah Pak RT Oh kesana Oh ini kah itu dia PRT Di lantai 2 Rumah Oke oke Kita naik Permisi PRT Bisa katolong saya Oke Halo PRT Permisi Ya Nah ada apa Loh kamu Kamu cucunya kakek Amin ya yang hilang itu kan Iya Pak PRT kenal kakek saya Saya sahabatnya kakekmu PRT tau jalan pulang ke desa kakek Enggak saya tau jalan ke desa kakek kamu Tapi Tapi apa Kakekmu Waduh kakek kita kenapa dah Oh no kakek kita sudah meninggal Apa Kakekmu dicuri dan dibunuh oleh hantu itu Tidak mungkin Ini semua salah aku Seharusnya aku tidak keluar rumah Oke Turut berduka cita Tapi almarhum kakekmu dimakamkan di desa ini Karena desa ini adalah desa kelahiran beliau Pergilah ke makam kakekmu Oke pergi ke kuburan kakek Saya bisa lompat dari atap kah Gak bisa Waduh kita udah hilang berapa lama nih Kakek kita kok Meningsoi Oke kita cari kuburannya ya Kuburan di daerah mana Kuburan Kuburan dimana ya Kuburan Kuburan Dimana Kuburan Oh ini dia Kuburan ada disini Dimana kuburan kakek kita Furkon Andi Udah ada nama saya lagi Gatot Kamdi Wayo India Amin Kakek amin Kakek Map selanjutnya Malam minggu Horror Oke Jadi ya mungkin itu aja untuk video kali ini Jika kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like comment dan subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax